Artis Sila Marsya mengalami kecelakaan saat menumpang mobil jazz di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Mobil yang ditumpangi ringsek parah. Belum diketahui pasti penyebab dari kecelakaan, namun diduga karena pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi. Hingga saat ini, artis Sila Marsya dan dua rekannya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Setelah mobil yang ditumpanginya menabrak truk di bahu jalan di tol Semanggi, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari lalu. Mobil tersebut melaju dengan cepat dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak truk yang sedang dalam gangguan di bahu jalan tol. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus kecelakaan yang menimpa artis Sila Marsya. Saat ini masih dalam penyidikan, kami belum berani menyimpulkan terkait masalah kecelakaan itu. Kami sudah mendalami. Nanti, nanti, tiba saja kita akan berikan informasi itu. Kita belum berani menyatakan salah dan benar dan lain sebagainya. Penyebabnya apa tanpa ada analisa kecelakaan. Pada alam tangan di bawahnya, terus mengarah balik pulang di tol, mereka ngangkut, terus jadi, tiba-tiba Tuhan di Sabrak, membatas, waktu mereka mengarah sesuatu sendiri, ya sudah dibawa asap orang-orang sekitar ke rumah ini. Itu juga tetap hari, dan ini kurang lebih. Sekarang saya di Silla sampai di rumah sakit itu dalam kondisi menyatadar. Lalu si Sila, hidungnya ada retak, terus klicis kanannya sini, sehingga ada arah bengkak, masanya bengkak tapi masanya enggak apa-apa sih. Vanes itu sekarang sedang disengaja disuntik untuk tidur, enggak bangun mungkin buat 2-3 hari paling cepat gitu, karena ada memelengkakan di otak, terus sama tulang pelangkanya patah. Karena kan dia, dari kecil kan ada fan juga di belakang, jadi di bawah fan yang bikin itu, nah tulang itu tetap, nyetak, gitu. Seperti tak sadarkan diri di BKB kanannya? Emang belum sadarkan diri.